BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, memperkirakan wilayah Jawa Timur bagian selatan akan menjadi daerah dengan curah hujan tertinggi dalam sepekan mendatang. Untuk itu warga diimbau untuk tetap waspada. Dan berikut pernyataan petugas BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Untuk saat ini terjadi edi, yakni pusaran atau tarikan masa udara di wilayah Laut Jawa. Nah edi itu menyebabkan terjadinya hujan ringan hingga sedang dengan potensi terjadi petir di wilayah Jawa Timur. Utamanya di wilayah selatan, di pesisir selatan, di Malang Selatan, di Teranggalek, di Pacitan. Karena memang suplai uap air dari samudera India di wilayah tersebut cukup banyak. Kalau untuk antisipasi kami mohon kepada warga juga untuk memperhatikan kondisi cuaca yang akan terjadi. Jadi potensi hujan lebat, hujan sedang hingga lebat pada malam hari hingga dini hari cukup ada. Jadi kemohon kuas.